Selain kedua mengenai pertemuan yang kedua yaitu khusus pada operasi-operasi yang ada di Citra ya. Ya. Operasi-operasi ini yang nantinya sebagian akan disampaikan oleh Mbak Sri. Saya mau menampilkan juga. Oke. Operasi pengolahan Citra di sini terdiri dari aritmetika, bolean, dan geometri. Jadi, level komputasi yang ada adalah level titik, di mana operasi pada level titik dibagi menjadi tiga macam. Kita melihatnya berdasarkan intensitas, berdasarkan geometri, atau menggabungkan identitas dan geometri tersebut. Kemudian ada level lokal, level global, dan level objek. Kemudian operasi aritmetika. Apa saja? Biasanya kita melakukan penjumlahan dua buah Citra. Kemudian perkalian dua buah Citra ya. Penjumlahan juga bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan ya di sini. Kemudian penjumlahan dan pengurangan Citra A dengan skalar C. Misalnya kita mendapatkan Citra B yang merupakan penjumlahan dari A ditambah skalanya berapa. mungkin 50 dan sebagainya ya. Atau pokoknya di sini adalah angka yang ditambahkan terhadap Citra tersebut. Misalnya kita mau meningkatkan kecerahan, brightness. Maka kita bisa tambahkan Citra tersebut dengan nilai 50 misalnya. Maka akan terlihat perbedaan dari awal Citra yang A menghasilkan Citra B. Kemudian ada perkalian atau pembagian Citra A dengan skalar C. Nah ini juga bisa dilakukan ketika kita mau memberikan perbedaan kontras ya. Kalau perkalian dan pembagian ini tujuannya untuk memberikan perbedaan kontras diantara objek di dalam Citra. Kalau ini tadi cerah atau tidak. Kalau ini memberikan kontras ya. Perbedaan warna dari setiap objek di dalam Citra. Nah operasi bolehan pada Citra ini bisa and, or, atau not ya. Biasanya digunakan untuk proses-proses mendapatkan lebih tepat objek yang dimaksud. Ataupun kita mau menambahkan, menggabungkan dari objek-objek yang kita inginkan pada Citra tersebut. Kemudian ada operasi geometri. Sesuai judulnya adalah geometri. Maka yang dilakukan adalah translasi. Kita bisa melaksanakan rotasi. Jadi misalnya translasi kita menghasilkan posisi Citra yang baru digambarkan dengan X-Action. Yaitu diproleh dari translasi semua X ditambah M sejumlah translasinya. Kemudian rotasi ditentukan mau berapa derajat ya, rotasinya. Nah disini digambarkan terhadap X, Y rotasinya. Pensekalaran Citra juga bisa dilakukan termasuk operasi dari geometri. Atau flipping ya, seperti mirror, cermin ya, bisa ke horizontal atau vertikal. Operasi titik pada Citra memiliki dua karakteristik yaitu koordinat yang menunjukkan lokasi dari titik tersebut dan nilai yang menunjukkan tingkat keabuan warna. Jadi kita Citranya diwakili dua komponen ini. Koordinat lokasi dan tingkat keabuan atau warna. Operasi titik dilakukan dengan kita memodifikasi tadi nilai skala keabuan dan titik tersebut. Jadi kalau bicara operasi titik, berarti kita melakukan modifikasi, memasukkan nilai tertentu untuk merubah koordinat dari lokasi ataupun nilai keabuan atau warna dari titik tersebut. Nah operasi titik bisa digunakan fungsi yaitu fungsi transformasi skala keabuan atau disingkat dengan grayscale transformation GST. Di beberapa aplikasi pengolahan Citra itu sudah tersedia fungsi-fungsinya. Grayscale transformation atau fungsi yang memetakkan tingkat keabuan, input KI kecitra keabuan, citra outputnya misalnya ko, maka ko-nya adalah f fungsi yang dimasukkan dari nilai semula input awalnya. Untuk citra true color, fungsi ini diterapkan pada ketiga elemen warna. Jadi bisa saja kita pisahkan red, green, dan blue dari masing-masing fungsi citra awalnya. Beberapa operasi pengolahan Citra terkait dengan operasi titik, yaitu ketika kita mau melakukan modifikasi kecemerlangan. Kita mau modif brightness-nya, bisa ditambah atau dikurangi dengan nilai skala tersentuh. Atau peningkatan kontras, kontras enhancement. Apa operasinya? Biasanya adalah perkalian atau pembagian. Operasi negasi, kita bisa melakukan operasi bolean tadi. Kemudian di sini pengembangan atau threshold. Untuk mendapatkan nilai thresholding yang berlaku untuk semua objek, semua citra yang ada dalam proses pengolahan citra yang kita lakukan. Modifikasi kecemerlangan. Pada dasarnya merubah nilai keabuan warna dari gelap menuju terang atau sebaliknya. Jadi apakah mau dicerahkan kecemerlangannya atau dilanjutkan menjadi pucat, menjadi gelap. Jadi seperti itu. Disebut operasi kecemerlangan. Dengan pertolongan GST fungsi, jadi dilakukan dulu operasi greyscale-nya. Ada formulanya seperti ini. Di mana C-nya ini adalah suatu konstanta yang tadi saya bilang. Anda bisa tambahkan bernilai positif untuk meningkatkan cemerlangan citra. Bernilai negatif untuk mengurangi kecemerlangan citra. Jadi citra baru KO bisa dirubah kecemerlangannya. Tinggal ditambah fungsi citra baru itu dengan menambahkan citra lama ditambah konstanta tertentu. Kalau mau nilainya positif, ditingkatkan kecemerlangan citranya. Tapi kalau sebaliknya, berarti ini diberikan nilai negatif minus. Sama juga untuk citra true color-nya. Citra true color-nya Anda bisa jumlah tambah. Menambah konstanta hanya untuk nilai red atau green atau bluenya. Sama ini adalah untuk proses menambah kecemerlangan. Kalau mau mengurangi, Anda berarti kasih minus. Peningkatan kontras. Kalau tadi kontra, kecemerlangan sekarang adalah kontras. Peningkatan kontrasnya. Jika sebuah citra mempunyai nilai keabuan yang tidak terlalu berbeda untuk semua titik, kan warnanya hampir sama, kita menginginkan merubah kontrasnya di mana titik tergelap dalam citra tidak mencapai hitam pekat dan titik paling terang dalam citra tidak berwarna putih, cemerlang. Ini yang hampir sama. Dengan peningkatan kontras, jadi kondisi yang tidak terlalu pekat dan tidak keputih, itu yang disebut nilai keabuan. Dengan peningkatan kontras, maka titik yang cenderung gelap menjadi lebih gelap dan yang cenderung terang menjadi lebih cemerlang. Dengan demikian, kontrasnya lebih terlihat dengan jelas. Nah, peningkatan kontras dapat dilakukan dengan bermacam rumus. Salah satunya, ini, KI-P ditambah P. G-nya apa? Di sini adalah koefisien penguat kontras, jadi dikalikan dengan fungsi awalnya. Nilai P adalah skala keabuan yang dipakai sebagai pusat pengontrasan. Berikutnya adalah operasi negasi. Operasi untuk mendapatkan citra negatif dari image, atau makanya disebut sebagai negatif image, atau citra negatif. Bentuknya seperti film negatif pada fotografi, zaman dulu sering ini ya. Yaitu titik yang berwarna putih pada citra, sebaliknya. Mempunyai warna hitam pada film negatifnya. Demikian juga sebaliknya. Jadi yang berwarna putih, sebaliknya menjadi hitam. Dilakukan dengan cara mengurangi nilai intensitas piksel dari nilai keabuan maksimum. Nilai citra baru K0 diperoleh dari K maksimum dikurang KI. Misalnya pada citra dengan derajat 256 derajat keabuan, atau 8 bit, di mana maksimumnya 255. Maka kita bisa lakukan citra baru dengan nilai maksimum 255 dikurang dengan piksel dari citra yang ada. Sehingga diperolehlah nilai negasi dari citra tersebut. Ini salah satu contoh ya, sintak ya, pencintaan boleh dicoba nanti untuk mendapatkan filter negatifnya. Kemudian konversi citra true color menjadi citra keabuan. Nah, ini sangat sering digunakan ketika kita melakukan prepossessing. Ketika kita tidak membutuhkan warna yang menjadi objek penelitian kita, kita bisa langsung merubah citra kita menjadi citra keabuan. Nah, operasi konversi citra true color keabuan itu berlangsung dengan rumus seperti ini. Citra baru diperoleh dari semua citra warna dibagi dengan tiga. Bisa juga dengan memberi bobot, which, ya, atau W di sini pada RGB dengan karena mata manusia lebih sensitif pada warna hijau. Dilanjutkan kemudian merah, terakhir warna biru. Maka citra baru bisa kita berikan which atau bobot terhadap nilai R, G, dan B-nya. Sehingga menghasilkan citra baru yang lebih ke grayscale. Nah, berdasarkan National Television System Committee atau NTSC, ada nilai dari bobot dari masing-masing RGB ini adalah sudah ditentukan. Jadi, untuk which atau bobot dari red itu 0,299, bobot dari green 0,587, dan blue itu 0,147. Ini mengubah gambar menjadi dari image berwarna menjadi grayscale. Ini salah satu contoh. Ada juga Anda bisa menggunakan MATLAB misalnya RGB to grey. Bisa pakai fungsi seperti itu bisa. Kemudian, pengambangan atau threshold. Operasi pengambangan digunakan untuk mengubah citra dengan format skala keabuan yang mempunyai kemungkinan nilai lebih dari 2 kecitra binar yang memiliki 2 buah nilai. Yaitu apakah nilainya 0 atau 1. Pengambangan tunggal memiliki sebuah nilai batas ambang fungsi GST-nya. 0 akan berwarna hitam jika nilai KI-nya kurang dari ambang. Maka nilainya 0. Kalau KI-nya lebih besar sama dengan 1, 1 warnanya putih jika dia lebih besar atau sama dengan dari ambangnya. Ambangnya berapa? Ditentukan nanti dengan nilai yang kita peroleh yang paling sesuai untuk nilai threshold. Ini contoh dari pengambangan threshold. Kita lihat misalnya, ini contoh utamanya. Gambar pertama kali, kemudian kita mau ubah dia ke dalam bentuk threshold. Kalau dilihat gambar pertama, awalnya itu memiliki histogramnya yang berbeda, naik turun sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian dilakukan pengambangan threshold. Jadi dipilih satu nilai yang memungkinkan semuanya bisa terdeteksi dengan sama. Dan hasil dari histogramnya kalau dilihat hampir sama semua. Jadi dilakukan pengambangan. Nilai tertinggi, nilai terendah, dicari nilai yang memungkinkan nilainya menjadi sama semua. Setelah mendapat nilai yang sama, threshold-nya ditentukan. Yang lebih besar tadi kan di sini lebih kecil dari nilai ambangnya, maka dikasih warna hitam. Lebih besar atau sama dengan ambangnya, maka diberi warna putih. Jadi tidak heran dari ini kalau dilakukan pengambangan hanya ada dua warna, hitam atau putih. Ada lagi pengambangan ganda memiliki ambang bawah dan ambang atas. Dilakukan untuk menampilkan titik-titik yang mempunyai rentang nilai skala keabuan tertentu. Jadi bisa dilakukan konsepnya nilai ambangnya itu bisa menjadi ambang batas atau lainnya. Sama saja untuk menentukan mengambil dua nilai ambang batas, tidak hanya satu. Ini contoh pengambangan ganda. Pengambangan ganda, dia memberikan dua nilai threshold. Berikutnya operasi geometri. Operasi geometri tadi bisa berupa pencerminan, flipping. Sering kita kerjakan di handphone masing-masing, pulak-balik, mirror. Kemudian pemutaran mau dibalik ke 90 derajat, 180 atau 360. Atau kita melakukan cropping. Bahkan penskalaan, zooming, di zoom atau dikecilkan. Jadi intinya apa? Operasi geometri ini adalah ditujukan untuk memodifikasi koordinat piksel dari suatu citra dengan pendekatan tertentu. Tetapi dalam perkembangannya dimungkinkan juga untuk memodifikasi nilai skala keabuannya. Kondisi inilah yang disebut dengan perubahan geometri citra. Karena memang kita melakukan operasi mengubah geometri dari citra tersebut. Kemudian ada operasi pencerminan atau flipping. Operasi pencerminan merupakan salah satu operasi geometri yang paling sederhana. Disebut juga efek pencerminan. Orijin contalnya adalah pencerminan pada sumbu E, sebaliknya vertikal pada sumbu X. Kombinasinya adalah pencerminan pada sumbu Y dan X. Jadi rumusnya, perubahannya X adalah lawan dari fungsi semula. Ini contohnya, pencerminan pencerminan. Kita lihat berikutnya nanti ada contohnya di bawah operasi geometri. Geometri, kita lakukan apa? Pencerminan horizontal kah? Pencerminan vertikal kah? Atau bahkan kombinasi. Nah ini contohnya, flipping. Dari citra awal, kita lakukan flipping horizontal atau vertikal atau dia kombinasi. Ini contoh-contoh dari operasi flipping. Kemudian rotasi atau rotating. Anda bisa lakukan seperempat putaran, koordinatnya 90 derajat, setengah putaran 180 derajat. Semua searah jarum jam. Pertukaran ukuran lebar dan tinggi citranya berlapuh seperti ini. Jadi berubah nilainya dari masing-masing posisi semula. Rotasi perputaran setengah putaran searah jarum jam. Kita lihat dengan kondisi seperti ini. Terus kita lihat di sini. Untuk rotasi bebas dengan asumsi berlawanan arah jarum jam, maka perumusannya ditunggu dari X aksen, Y aksen, W aksen, dan H aksen. Dengan masing-masing perumusannya. Ini contohnya. Gambar, kemudian diputar setengah putaran, 180 derajat, seperempat hanya 90. Atau diputar hanya seperempat, sedikit, hanya 25 derajat. Bagaimana dengan pemotongan cropping? Pengelolaan citra dengan kegiatan memotong satu bagian citra. Dirumuskan menjadi aksen, X dikurang dari nilai pemotongannya. Sebesar L pada nilai X dan sebesar T pada nilai Y. Dilakukan pemotongan. Jadi ukuran citranya mendapatkan citra baru, W aksen dan H aksen, dengan nilai X dan Y sesuai dengan besar pemotongan. Ini contohnya kita melakukan cropping. Diambil citra hasil cropping. Kemudian peskalaan. Ini dilakukan dengan memperbesar zoom in atau zoom out. Zoom in itu memperbesar, kalau zoom out memperkecil citra. Ini contohnya, di sebelahnya ada gambar zoom in dan zoom out. Kemudian operasi berbasis bingkai atau frame. Sebut juga operasi multi-stake. Ini adalah pengelolaan terhadap lebih dari satu objek citra dengan menghasilkan sebuah citra keluaran yang merupakan hasil operasi matematis. Dilakukannya apa saja? Operasi pertitik dengan lokasi sesuai dengan citra-citra masukan. Secara umum, misalnya dioperasikan citra A dan citra B menghasilkan citra C. Maka dipermuliasikan sebagai berikut. Citra C, X, Y, citra baru dilakukan dengan melakukan operasi terhadap citra A, satu citra A dan citra B dengan operator tertentu. Jadi untuk operasi berbasis bingkai atau operasi multi-image itu melibatkan lebih dari dua citra. Bisa saja bahkan tiga citra. Operatornya tergantung apa yang mau kita lakukan operasinya. Ini contohnya operasi aritematika dijumlahkan, kemudian pengurangan atau perkalian atau pembagian. Menghasilkan citra-citra baru C dan melibatkan dua citra A, dua citra awal A dan B. Beberapa pengurangan citra yang berkaitan dengan operasi ini adalah kita menggabungkan citra, image blending, mendeteksi gerakan, motion detection, atau operasi logika atau logic operation. Nah, penggabungan citra dilakukan dengan cara menimpakan sebuah citra pada citra yang lainnya. Karena digabung kita timpakan. Dengan kata lain, dilakukan operasi penjumlahan terhadap citra yang ada dengan pemberian bobot pada masing-masing citra. Hasilnya, bobotnya pasti berupa angka satu. Mengapa? Karena untuk citra A dan citra B, jumlah total bobotnya adalah bernilai satu. Ini contohnya image blending. Ini ada gambar A, citra A, citra B, dijumlahkan, dibati, ditumpuk, dilakukan penumpukan, dihasilkan citra C dengan bentuk image blending. Deteksi gerakan secara sederhana dapat dilakukan dengan mencari beda antara dua citra yang berurutan pada hasil pencitraan menggunakan kamera video digital. Operator yang digunakan adalah pengurangan. Dengan operasi pengurangan ini, bagian yang tidak bergerak akan menghasilkan nilai 0, berarti tanpa gerakan. Maka kalau ada bergerak, maka pengurangannya tentu saja tidak sama dengan 0. Nah, dengan kita evaluasi nilai selisih tersebut, dapat diketahui apakah citranya terdapat objek yang bergerak atau objek yang diam. Bisa juga digunakan rumus pada operasi blending dengan memberikan bobot WA sama dengan 1 dan WB-nya sama dengan min 1. Contoh deteksi gerakan. Ini citra A berdekatan, citra B, kedua objek sudah menjauh. Nah, citra hasil mendeteksi gerakannya, objek paku hitam menunjukkan objek posisi yang berpindah, pakunya berpindah. Objek paku putih menunjukkan posisi akhir dari objek tersebut. Jadi, yang setelah dijumlahkan, ternyata ini kan tidak berpengaruh. Tidak ada selisihnya, tidak bergerak. Maka hasil dari gerakan, deteksi gerakan akan ditunjukkan bagaimana posisi gambar paku dengan posisi terakhir dia mengalami perubahan gerakannya. Kemudian operasi logika. Sebelum kita ketahui ada N, OR, dan SOR. Operasi logikanya. Kita bisa lakukan ini semua terhadap dua citra sehingga menghasilkan citra yang baru. Anda bisa lakukan N, OR, SOR, SUB, atau NOT dari nilai image dari citra A menghasilkan citra C yang baru. Ini contohnya operasi logika. Ini citra A. Kita lihat baris ini citra A. Dan ini ada citra B. Citra A terdiri dari skrup, bulatan-bulatan, dan mur. Kemudian citra B, satu balok hitam. Kita lakukan operasi logika. A, N, B. Jadi kita mengambil nilai A dan B. Hasilnya ini seperti ini. A, OR, B. A, OR, B. Jadi nilai B diambilkan ke sini, tetapi selainnya dihasilkan, selain dari A OR B-nya diperoleh seperti ini. Ini SOR, SUB, atau ini citra A, balik lagi. Awal, kalau NOT A berarti perubahannya yang gambarnya tadinya hitam jadi putih, latar belakangnya dari putih menjadi hitam. Ini sangat berguna sekali ketika kita mau berupaya mengambil objek yang kita inginkan di dalam citra. Operasi-operasi, apa? Bolehkan seperti ini, logika sangat berguna untuk kita mengidentifikasi secara spesifik objek dari citra yang kita inginkan dalam suatu citra. Operasi global bergantung pada karakteristik global dari citra yang hendak dimodifikasi. Nah, biasanya berupa sifat statistik dari citra itu sendiri. Representasinya melalui histogram atau tingkat kehabuan. Histogram tingkat kehabuan. Mempertimbangkan keseluruhan titik pada citra tersebut. Salah satu operasi global adalah perataan ini. Maksudnya perataan histogram atau histogram equalization. Nah, ini nanti bisa saya kemarin mengira histogram masih bisa nanti kita pelajari di pertemuan ketiga. Yang sekarang kita akan pelajari untuk operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Mungkin bisa boleh nanti logika dalam presentasi. Oke, demikian saya kira untuk materi kita hari ini. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Selanjutnya untuk bersiap-siap, Mbak Sri bisa bersiap-siap untuk... Bersiap-siap untuk memberikan materinya. Bisa share, Mbak Sri, ininya materi. Sudah, sampai terlalu. Belum, sebentar lagi. Ya, sudah tampil. Silahkan, Mbak Sri. Sebelumnya untuk semuanya sudah install Python ini atau belum? Saya un-mood all aja. Oke. Yang sudah install, silahkan menyiapkan ininya, laptopnya. Kalau mau bisa mengikuti secara langsung atau Anda bisa perhatikan lebih dulu. Ya, lanjut aja Mbak Sri. Selanjutnya kan kalau misal sudah install Python-nya, disana kan kita harus install dulu package atau library-nya. Seperti Situ 2 atau Open TV, Nampi, dan yang lainnya juga. Karena hari ini ada beberapa lederi yang akan digunakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.